Hai teman writers, welcome back dan juga selamat datang bagi teman writers yang baru di channel ini Semoga kita semua sehat selalu, amin Kembali lagi dalam Sabtu Review, di channel ini kita itu gak hanya sekadar mereview buku Hanya untuk tau isi ceritanya aja ya teman-teman Tetapi kita juga mengambil teknik-teknik kepenulisan yang nantinya bisa kita terapkan dalam proses kreatif kepenulisan kita Dan hari ini kita kembali lagi untuk membahas dari seri tantangan akbar Atau tantangan atepres akbar di tahun 2019 kemarin Yang kemarin itu sudah kita bahas pemenang-pemenang sebelumnya Yaitu ada satu pemenang ketiga dan juga ada empat naskah pilihan Nah sekarang kita masuk ke pemenang kedua Ini dia bukunya Tadaaa Judulnya adalah Marionette Penulisnya Ratifa Mazari Nah buku ini sudah dinantikan beberapa teman ratus ya yang menginginkan review dari Marionette ya Jadi hari ini kita bahas sama-sama apa yang kita bisa pelajari, ceritanya bagaimana, menarik atau tidak Yuk tonton video ini terus sampai habis Nah sebelumnya untuk teman-teman yang misalnya ingin mengetahui bagaimana review dari hasil tantangan atepres sebelumnya Itu ada linknya semua aku letakkan di bawah ya Jadi ada empat naskah pilihan dan juga ada satu pemenang ketiga Nah sekarang ini kita akan bahas seperti yang aku katakan tadi Marionette ini mulai dari kita bahas book performance-nya ya teman-teman Nah book performance-nya disini tentu saja masih sama dengan penampilan dari kelima buku sebelumnya ya Jadi covernya itu cenderung simple sekali seperti ini Simple but elegant ya kan Jadi putih, bersih dan kemudian hanya ada ilustrasi Apa ini namanya boneka yang dikendalikan dengan benang yang kalau misalnya sebutannya itu ya memang Marionette ya Jadi ini pastinya bisa kita bayangkan bagaimana isinya ya Pasti ada seseorang atau sesuatu yang dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar lagi gitu ya Nah kemudian di dalam subjudulnya atau di dalam tagline lah kita bisa bilang Disini ada disebutkan ketika terjebak dalam kendali penciptaan dunia kedua Sungguh sebuah tagline yang cukup menjanjikan ya teman-teman Bisa kita bayangkan ini sepertinya ceritanya cenderung ke science fiction gitu lah ya Oke lah pokoknya kita lihat aja dalamnya ya Nah kalau misalnya layoutnya itu gak ada masalah sama sekali Sangat rapi sekali Di dalamnya juga ada beberapa ilustrasi-ilustrasi menarik untuk pembuka bab seperti ini Jadi aku pikir ini buku yang sangat menarik ya Jika dilihat seperti ini dan dia rapi sekali Jadi gak ada masalah Jadi kita bisa bangga membawa buku ini kemana-mana ya Kalau misalnya bukunya itu penampil agak cantik sekali Nah bagi teman-teman yang misalnya ingin berkenalan langsung dengan penulisnya Tadi aku lupa katakan di depan ya Berkenalan dengan Ratifa Mazari ini Beliau ini sudah menerbitkan banyak novel loh ternyata sebelumnya Berarti beliau ini sudah penulis yang berpengalaman ya Siapa tahu mau belajar atau mau mengulik lagi karya yang lain Aku sudah letakkan semua alamat media sosialnya semua di description box ya Udah gitu bagi teman-teman yang tertarik bergabung di AT Press Yaitu sebuah penerbit India yang kece sekali Yang sering sekali mengadakan event-event yang sangat menarik Dan kayaknya sekarang ini juga sedang mengadakan event ya teman-teman Jangan lupa gabung aja semua link media sosialnya juga sudah aku letakkan di description box Oh iya, gak link ya teman-teman Hanya alamat saja Karena kemarin aku dapat teguran dari Youtube Bahwasannya kita itu gak boleh naruh link-link sembarangan di description box Karena katanya, I don't know, pokoknya aku semuanya dapat teguran tentang itu Jadi aku gak naruh link lagi Nah sekarang aku akan ceritakan sinopsisnya Jadi buku ini sebenarnya cerita tentang pertemuan antara si Raya Seorang mahasiswi tingkat awal Udah gitu sama si Iski Yaitu seorang aktivis laki-laki Seorang pemuda aktivis dari sebuah komunitas pecinta lingkungan ya teman-teman Sebenarnya awal-awal bulut Raya itu tidak ada yang terlalu aneh dengan si Iski ini Maksudnya aneh itu ya dia itu orang yang misterius tertutup gitu aja Tapi yang selebih itu kayaknya gak ada yang aneh gitu kan Tapi kemudian keanehan itu muncul ketika si Iski ini langsung gitu Kalau udah saling jatuh cinta langsung melamar si Raya untuk dijadikannya istri gitu Nah pada saat itu kemudian terbongkarlah rahasia sebenarnya si Iski ini adalah siapa gitu kan Nah disitulah konfliknya dimuncul Disitulah konfliknya dimulai dan semuanya menjadi berantakan kisah cinta mereka ini Sebuah fakta tentang Iski yang sangat mengujudkan ini tentu saja akan berimbas kepada kisah cinta mereka Ya kan bagaimana kisah cinta mereka dan apakah si Iski ini ada hubungannya dengan sesuatu yang dikatakan dalam tagline judul tadi Penciptaan dunia kedua Apa hubungannya dengan itu Dan kemudian sebenarnya apakah yang disembunyikan oleh Iski dari orang-orang yang ada di sekitarnya Tentu saja teman-teman bisa tahu kalau misalnya langsung membaca buku Marionette ini Bisa langsung dipesan ya Nah kita sekarang bahas ide ceritanya Nah jadi karena buku Marionette ini merupakan hasil dari lomba atau hasil dari tantangan menulis selama satu bulan Dan tentu saja ini mengikuti tema yang ditetapkan oleh Panitia Lombaya oleh tentu saja oleh Atepres dalam hal ini Jadi temanya itu kemarin kalau nggak salah ingat Ini pokoknya jendrenya harus dark romance ya kan Romance yang gelap gitu kan Udah gitu dicampur dengan harus membawa satu unsur yang mungkin bisa dikesampikan orang Tetapi sebenarnya dia penting sekali untuk kehidupan kita di bumi ini Atau untuk lingkungan dia sangat penting gitu Nah jadi ide ceritanya pasti berkembang dari tema yang diberikan ya kan Pikir Mbak Ratifa ini yang merupakan nama Pena sebenarnya Nah jadi Mbak Ratifa ini menurutku eksplorasi dari temanya itu bagus sekali Jadi disambungkan dengan penciptaan dunia kedua Perubahan iklim dan juga tentu saja percintaan antara Raya dan juga si Iski ini tadi Nah menurut aku masalah menyertakan unsur yang tidak penting Ya selama ini kita rasakan tidak penting tapi sebenarnya sangat penting Itu sudah cukup apik sudah cukup baik Romance nya juga sudah ada tentu saja karena ada pertemuan antara Ada percintaan antara Raya dan juga Iski Namun apakah dark disini memenuhi Apakah novel ini memenuhi unsur yang darknya Kalau menurut aku di awal-awal kita pasti nggak menemukan darknya Ini darknya dimana sih sebenarnya ini darknya dimana Tapi kalau teman-teman menyusuri cerita ini sampai ke ending Sampai ke hilir itu pasti nantinya teman-teman akan menemukan Apa kegelapan dari kisah cinta si Raya dan Iski ini Nah untuk plot cerita ini dibuka dengan sebuah kejadian yang berat Dalam tanda kutip ya Kemudian meyakinkan dan juga tentu saja menjanjikan Jadi membuat kita ingin membaca lagi bab berikutnya Kemudian kalau kita baca lanjut lagi ke bab satu Itu langsung masuk ke perkenalan karakter utama kita Yaitu si Raya dan juga Iski Dan kemudian bagaimana pertemuan keduanya Lalu dilanjutkan lagi dengan bab dua, bab tiga, dan bab empat Yang masih membicarakan seputar kegiatan antara Raya dan Iski Yang kemudian nanti si Raya ini bergabung di komunitas Iski Nah menurut aku banyaknya bab awal yang merupakan keseharian dari Raya dan Iski ini Menurut aku sangat rentan sekali ya teman-teman Sangat rentan menjadikan kisah ini sepertinya dikira orang atau disangka orang menjadi datar Sehingga oh ini cerita kok kayak gak ada apa-apanya gitu Mana ini hal-hal yang baru gitu Jadi kalau misalnya kita kurang sabar Ya mungkin mendapati pembaca yang kurang sabar dan tidak yakin dengan janji pertama tadi Yaitu penciptaan dunia kedua Atau tidak dibuka dengan prolog yang cukup menjanjikan itu Mungkin bab yang dua, tiga, empat ini akan membuat orang meninggalkan ceritanya Akan tetapi karena kita sudah dijanjikan dengan prolog itu tadi Kita lanjut ke bab selanjutnya Nah bab keempat ini baru nampak dia sebenarnya ini ceritanya cerita seperti apa ya teman-teman Nah makanya aku katakan cara penulisan yang seperti ini cukup rentan ya teman-teman Jadi inilah satu hal yang bisa kita pelajari dari plot itu Nah kalau misalnya aku bayangkan jika cerita ini seperti cerita yang ada di kelanar Karya Mas Yandi yang sudah pernah kita bahas Itu dia selalu bergantian gitu Misalnya bab yang ini menceritakan tentang yang potongan-potongan tubuh itu ya kan Kemudian tentang si Siniman yang gila itu Bab yang selanjutnya menceritakan ibu anak gitu Terus bergantian-bergantian seterusnya seterusnya secara konsisten gitu Jadi kita langsung tahu ini ceritanya ini ada dua setting yang berbeda Sehingga kita sangat-sangat dibawa dengan kedua setting itu Nanti kemudian setting itu berkumpul di akhir Terus saja ini dibuat seperti itu gitu kan Bab satu ya udah tentang perkenalan Raya dan si Iski Kemudian bab duanya masuk dia ke dalam lab atau ke dalam setting yang menempatkan penciptaan dunia kedua itu orang-orangnya Kan kita nggak perlu tahu sih sebenarnya ada rahasia disitu kan kita bisa tetap tutupi ya Si apa ini si karakter si Iski ini sebenarnya siapa walaupun kita pakai sistem yang seperti itu Atau nanti juga di bab keempat itu juga akan di Apa ya akan diberitahukan kepada kita bagaimana setting dari penciptaan dunia kedua tersebut Jadi itu menurut aku bisa kita pikirkan lagi ya teman-teman Untuk nanti membuat plot jika kita memiliki cerita yang sama dengan Marionette ini tadi Tapi teman-teman syukurnya di dalam bab-bab yang kita anggap sepertinya akan kita tinggalkan itu Banyak sekali ya untung saja banyak sekali bertaburan pesan-pesan yang bisa kita ambil Tentu saja pesan-pesan dalam pemeliharaan bumi ya dan kesadaran kita terhadap lingkungan gitu Jadi waktu aku baca cepat-cepat aku Nengok charger ku kesambung nggak di kecolokan ya kan Langsung aku cabut gitu Jadi udah gitu akhirnya aku memikirkan sesuatu mengenai jejak karbon ya Apa itu jejak karbon dan sebanyak apa kita sehari-hari telah menyisakan jejak karbon Dan kontribusinya untuk dunia ini tentu saja bisa buruk Untuk bumi ini tentu saja bisa buruk ya teman-teman Jadi pokoknya di bab-bab awal itu Di bab-bab awal itu atau di dalam buku Marionette ini secara keseluruhan Kita itu bisa sadar terhadap lingkungan Jadi itu merupakan pesan positif yang dibawa oleh Marionette ini teman-teman Ya di dalam ending aku rasakan disitulah sisi dark dari buku ini Sesuai dengan tema yang dark itu tadi Di bagian ending itu harus begitu Mungkin beberapa teman-teman ada yang tidak suka dengan endingnya Tapi aku tidak masalah dengan ending yang seperti ini Karena dalam kehidupan ini ending itu tidak harus bahagia Jadi jika ada novel yang endingnya itu bahagia Aku rasa itu disesuaikan aja dengan ceritanya gitu ya Tapi bagiku Marionette ini sudah pas Jika author itu memilih keputusan untuk membuat ending yang seperti itu Sudah pas Kalau misalnya endingnya tidak seperti itu mungkin ceritanya ini akan biasa saja Jadi aku pikir kamu mbak penulis cerdas sekali Lalu masalah karakter building menurut aku sudah pas Tapi sebenarnya cerita ini lebih dibawa atau lebih dikendalikan oleh konflik-konflik yang ada Jadi konflik itu yang mengendalikan karakter-karakter yang ada di dalam buku ini Jadi istilahnya konflik lah gitu yang menyetir karakter-karakter yang ada di dalam cerita ini Kan ada juga cerita yang di Ada juga novel itu karakter lah yang menyetir semua kondisi atau plot yang ada di dalam sebuah novel ya Tetapi ini menurut aku sih sepertinya sebaliknya gitu ya Karena konfliknya disini yang lebih matang gitu Tapi ini kan konflik-konflik disini cukup berat ya Cukup berat dan cukup bisa dikatakan ini adalah tema yang berat sebenarnya Tetapi karena digarap selama sebulan Tentu saja ini pasti bisa dimatangkan lagi ya teman-teman Bisa digali lagi yang lebih dalam lagi tentang ide cerita yang disampaikan oleh mbak Ratifa ini Sehingga memang menurut aku mbak Ratifa ini mengalami sedikit kesulitan ya Untuk membuat materi seberat ini bagaimana caranya untuk agar kita mengerti gitu ya Jadi akhirnya di dalam gaya penceritaan Kita langsung masuk ke gaya penceritaan Di beberapa part aku itu menemukan banyaknya telling ya dibandingkan dengan showing Itu tadi karena mungkin waktu yang mepet dalam pengerjaannya ya kan Seandainya pengerjaannya ini bisa lebih lambat lagi Bisa lebih memiliki tempo yang lambat Atau memiliki durasi yang panjang mungkin penulisnya ini bisa menampilkan showing yang lebih banyak Tapi apa boleh buat karena ini merupakan perlombaan sebulan Akhirnya banyak juga hal-hal telling yang membuat kita agak sedikit pembacanya gitu Wah seandainya ini kalau di showing kan kita pasti lebih greget lagi gitu ya Nah kalau untuk gaya bahasa yang dipakai itu tidak terlalu banyak majas-majas yang ribet gitu Atau majas-majas yang rumit gitu karena konfliknya sendiri juga sudah berat Jadi penulis ini menggunakan diksi-diksi yang sangat sederhana Udah gitu analogi-analogi juga sederhana Tidak terlalu banyak semacam metafor-metafor itu tidak terlalu banyak Dan itu membantu kita memahami gitu ya Kalau misalnya teman-teman yang menyukai gaya bahasa simple itu pasti sangat menyukai buku ini ya teman-teman Dalam narasinya itu lebih didominasi dengan laku dari si karakter-karakter ini tadi Dan juga sisipan-sisipan dari world building ya sisipan-sisipan dari bagaimana situasi cerita itu gitu Nah itu isi dari kebanyakan narasinya Kemudian digabung dengan dialog-dialognya yang menurut aku gak ada masalah Dialog-dialognya itu tidak kaku ya biasa ya gitu Dialog-dialog mahasiswi yang settingnya itu ada di Riau gitu Nah yang dalam gaya pencerita ini menurut aku yang perlu diperhatikan adalah pengulangan-pengulangan deskripsi Banyak sekali terjadi pengulangan-pengulangan informasi Sudah disebutkan, disebutkan lagi, disebutkan, disebutkan lagi Nah itu bisa jadi pelajaran kita teman-teman ya Jadi usahakanlah untuk tidak menyebutkan hal yang sama terutama dalam jarak yang begitu dekat Karena pastinya pembaca masih sangat ingat dengan apa yang disebutkan, apa informasi yang disebutkan sebelumnya gitu Jadi variasi bahasa atau variasi kita untuk menunjukkan atau menggambarkan sesuatu itu sangat dibutuhkan ya teman-teman Nah sementara untuk tata bahasa atau penggunaan pendoraman umum ejaan bahasa Indonesia Aku memperhatikan ada beberapa hal yang teman-teman Yang pertama adalah kata-kata kayak universitas gitu kan Jurusan gitu kan Atau yang kemarin kita juga sudah bahas di Eternal Love-nya punya Mas Ragil Itu ada beberapa hal yang seharusnya itu huruf kecil saja ya Misalnya kalau misalnya kayak universitas tadi Kalau kita tidak mengikuti namanya hanya menyebutkan aku memilih universitas itu Nah itu kita tidak menyebutkan nama dari universitas tersebut kan Jadi itu pakai huruf kecil saja Kecuali kalau kita ikuti dengan namanya misalnya Universitas Negeri Medan Itu baru kita buat U-nya huruf besar, M-nya huruf besar ya kan N-nya juga huruf besar gitu Jadi kalau misalnya kita panjangkan seperti itu Nah kalau misalnya jurusan begitu misalnya jurusan bahasa Inggris Tapi kalau misalnya aku masuk jurusan itu Jadi J-nya itu huruf kecil saja tidak perlu huruf besar Begitu juga kantor tadi ya istilah kantor atau rumah sakit Kalau tidak diikuti dengan namanya kita tidak memerlukan huruf besar disitu Nah kemudian yang kedua teman-teman bagaimana penulisan kean Ya imbuhan kean gitu kan Terus tapi dia mengapit kata yang pakai kata tidak Misalnya kita mau menuliskan ketidakjelasan misalnya Atau ketidakberanian misalnya Atau ketidakpahaman misalnya dan lain sebagainya Itu bagaimana penulisannya teman-teman Apakah ketidakspasi jelasan? Tidak ya teman-teman Karena itu sudah digep Itu sudah diapit dengan imbuhan kean Kean ini kan sudah padu dia Maka itu disatukan aja semua ya teman-teman Disatukan gitu ya jadi ketidakjelasan Jangan ada spasi diantara mereka ya teman-teman Nah itu yang kedua Kemudian yang ketiga Teman-teman bagaimana penulisan partikel per Ya per itu kan bisa diartikan ami Atau tiap-tiap ya kan Atau mulai gitu kan Nah itu sama kata yang setelahnya Itu harus pakai spasi ya teman-teman Jadi kalau misalnya satu persatu Persatunya itu tidak gabung ya teman-teman Tapi dipisah Karena itu artinya satu persatu Satu demi satu itu kan artinya kan Jadi itu harus dipisah ya teman-teman Tidak disatukan Jadi kalau disini kita masih menemukan Satu persatunya itu Yang di belakangnya itu dipisah Dengan kata yang setelahnya gitu Nah terus yang keempat Nah ini teman-teman Yang benar Ini coba ya teman-teman Coba lihat cek di KBBI-nya Atau cek di Google Yang benar ke spasi luar Atau disambung semua keluar Yang mana yang benar Ya dua-dua benar ya teman-teman Dua-dua benar Tergantung fungsi dari yang Tergantung fungsi kita Tergantung fungsi dia Saat pemakaian Jadi misalnya Kalau ke disitu berfungsi sebagai kata depan Maka itu dipisah Ke spasi keluar Itu contohnya Itu antonimnya Itu antonimnya adalah ke dalam Atau lawan katanya adalah ke dalam Nah jadi bisa dicontohkan ya kan Aku berjalan ke spasi luar Ya kan itu adalah berfungsi sebagai kata depan gitu Nah kalau disini berfungsi sebagai kata kerja Itu digabung ya penulisannya keluar gitu Nah antonimnya atau kata Atau lawan katanya adalah masuk ya Contoh kalimatnya aku keluar rumah Nah disitu dia berfungsi sebagai kata kerja Intinya kalau berfungsi sebagai kata kerja kita gabung Kalau berfungsi sebagai kata depan kita pisah Nah sekarang kita masuk ke kutipan favorit Ini semacam endingnya gitu Karena menurut aku disini mengena ya Saya akan bacakan Dalang dari marionette menunjukkan taring Sedang Tuhan dalang dari segalanya Menunjukkan balasan dari apa yang manusia tanam Di masa lalu mereka Menyadarkan semua Bahwa setiap yang ada memiliki batas waktu Termasuk bumi dan kebersamaan Nah pada intinya novel ini menyadarkan kita Pada pentingnya kepedulian terhadap lingkungan Ya kan pada pentingnya hemat energi Pada pentingnya menjaga kebersihan Menjaga bumi kita Ya kan yang kita tinggali bukan hanya untuk sekarang Tetapi juga untuk anak cucu kita nanti berkelanjutan Ya kan dan manusia yang memang diberikan Allah akal dan pikiran Itu tentu saja untuk menjaga bumi ini ya teman-teman Dan menurut aku pesan-pesan yang ada di buku ini Perlu disebarkan lebih luas lagi Jadi bagi teman-teman yang ingin punya buku ini Langsung hubungi aja penulisnya juga penerbitnya Nah teman-teman ada yang ingin bukunya Misalnya kita bedah disini sama-sama Untuk kita cari teknik-teknik kemulisannya Atau kita bedah sama-sama disini Bisa langsung aja kirim pesannya ke email aku Email aku ramadayantisaragi at gmail.com Teman-teman aku mohon maaf kalau misalnya Di dalam review ini atau di dalam diskusi kita Kali ini aku membuat kesalahan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih atas perhatian teman-teman Dan juga jangan lupa ya Di subscribe channel ini Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kita bisa ketemu lagi Di video selanjutnya nanti Sehat selalu teman-teman See you